Welcome back to my channel guys, mau tau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many thanks selalu setia untuk mampir di channel bola kesayanganmu ini semoga selalu ada info baru yang bisa aku share di setiap videoku ya selamat menjalankan ibadah puasa juga dan selamat bermudik ria ya guys dan tentunya selamat berlibur juga bagi kalian yang dapat kecipratan liburan gara-gara lebaran Setelah membahas tentang rumor tipis-tipis soal pemain-pemain yang sedang didekati Milan maka di video ini bukan lagi rumor guys tetapi sudah menjadi fakta seperti yang diberitakan Sempre Milan manajemen baru saja memperpanjang kontrak penyerang muda primavera yang bernama Marco Nasti durasi kontrak pemain kelahiran 2003 ini telah diperpanjang hingga tahun 2026 dan belajar menjadi putri raja perpanjangan kontrak pemain ini memang cukup masuk akal ya Nasti memang menjadi salah satu penyerang dengan masa depan cerah di Milanelo di liga primavera ia telah mampu mencetak 13 gol dan 6 asis dalam 19 kali penampilannya bersama tim AC Milan primavera Marco Nasti sendiri sempat beberapa kali bergabung ke tim senior juga guys dan aku lihat namanya ada di daftar pemain sebagai contoh saat pertandingan melawan Napoli di bulan Desember lalu pemain yang sudah bergabung sejak tahun 2019 ini memang memiliki bakat yang komplit sebagai striker bernomor punggung 9 ia memiliki kedua kaki yang sama baiknya dan juga memiliki kecepatan dalam menerima umpan-umpan terobosan dari lini tengah finishing pemain asli Italia ini juga cukup baik guys disamping nama Marco Nasti sebenarnya terdapat pula nama-nama penyerang potensial lainnya sebut saja Caka Traore dan Emil Robak oh iya profil kedua pemain muda ini juga udah tayang ya di rosa bola guys kemudian juga ada nama Lorenzo Colombo yang juga memiliki kualitas yang semakin baik sebagai seorang target man nah yang menjadi tantangan selanjutnya tentu saja kesempatan main aku melihat Marco Nasti ini perlu diberikan kesempatan bermain yang lebih banyak sehingga skill dan keterampilan bola akan semakin lengkap dengan peningkatan kualitas mental bermain nah yang terakhir ini tentu membutuhkan atmosfer kompetisi resmi ya sekelas seri A dan seri B sebenarnya dengan semakin matangnya kualitas penyerang-penyerang muda Milan manajemen memiliki pilihan yang lebih besar untuk mengorbitkan pemain-pemain jibulan akademi mereka tentunya memiliki sense of belonging yang lebih baik jika diberikan kepercayaan dan menggunakan jersey merah hitam il roseneri boleh membeli pemain jadi dan top Eropa tetapi itu sebaiknya menjadi jembatan sambil menunggu puncak penampilan para penyerang muda ini I think that's all for today guys semoga Marco Nasti ini akan melanjutkan kisah sukses penyerang-penyerang Italia di AC Milan Tato Milan pernah memiliki nama-nama Roberto Baggio, Marco Simone, dan Filippo Insagi yang sukses menjadi penyerang Italiano di AC Milan baiklah guys jika kalian punya info lain soal pemain ini silahkan komen di kolom komentar ya selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini jangan lupa juga follow tiktokku di Rosabola Official serta dapatkan info-info sekitar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya tetap atur protokol kesehatan stay safe, happy and well everyone bye thank you banget udah ikutin video-video dari aku jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola see you in the next video, bye see you in the next video, bye bye